Selamat pagi, pemirsa aksi mogok kerja yang dilakukan sejumlah buruh menjelang aksi mogok nasional di Makassar, Sulawesi Selatan, sejauh ini tidak berdampak besar terhadap aktivitas sejumlah pabrik di kawasan industri Makassar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Yasmin Alvina langsung dari Makassar. Yasmin, bagaimana situasi di kawasan industri Makassar terkait maraknya aksi demo buruh? Ya Yohana, terkait maraknya aksi demo buruh di kawasan industri Makassar, ternyata tidak berdampak besar terhadap buruh-buru yang bekerja di kawasan industri Makassar. Mereka tetap bekerja seperti biasanya, dan meskipun ada pabrik yang terlihat sama sekali tidak beraktifitas. Kitar 400 lebih pabrik di kawasan industri Makassar tetap beraktifitas seperti biasanya. Nampak sejumlah buruh tetap bekerja di pabrik masing-masing, serta sejumlah mobil truk dan kontainer yang selama ini beroperasi di kawasan industri ini tetap berjalan seperti biasanya. Untuk mengangkut hasil industri pabrik seperti baja, beton, dan yang lainnya. Dan menurut salah satu pimpinan pabrik, apapun alasannya, produktivitas di Kikima harus tetap berjalan karena sudah terkait kontrak dengan pembeli. Memang sebelumnya sejumlah buruh melakukan sweeping di kawasan industri Makassar bertepatan pada hari Sumpah Pemuda 28 Oktober kemarin. Hal itu dilakukan sebagai prakondisi karena buruh akan melakukan aksi mogok kerja pada 30 Oktober hingga 1 November mendatang. Buruh menuntut upahnya dinaikkan hingga 50% dan jika tidak dikabulkan maka buruh akan tetap melakukan sweeping. Johana? Lalu kemudian adakah antisipasi pihak kepolisi yang terkait akan digelarnya aksi demo buruh ini? Pihak Poldasul Sober telah mengerahkan sekitar 3.427 personil. TNI Polri terdiri dari Primop, Sabara, dan Pasukan Anti-Huruhara. Sementara dari TNI berjumlah 400 personil. 163 polisi wanita juga dikerahkan sebagai tim negosiator karena peran polisi wanita dinilai dapat meluluhkan suasana sehingga terhindar dari kericuhan. Aparat keamanan akan ditempatkan di sejumlah lokasi di Makassar yang dinilai rawan terjadi ricu. Selain TNI dan Polri yang ikut melakukan pengamanan adalah sejumlah instansi pemerintahan seperti Dinas Pemadam Kebakaran, Tim Kesehatan, serta Dinas Perhubungan dan Sakpo PP. Apel siaga pasukan ini dipimpin langsung oleh Kapoldasul Sober, Irjenpol, Burhanuddin Andi, dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Makassar, kembali ke studio. Yasmin Alfina melaporkan dari Makassar.